Halo guys, hari ini gue mau review salah satu sepeda di bawah harga 1,5 juta yang paling worth it. Jadi di depan gue udah ada Exotic 2026 MT, nah sepeda ini harganya kira-kira di angka 1,350,000an, ada yang jual lebih murah, ada yang jual lebih mahal juga. Nah sepeda ini ada di kelas sepeda lipat ekonomis, di pasaran itu cukup banyak yang main di seri ini, jadi ada L-Man juga main, terus Pacific dia juga main, nah terus ada beberapa merek yang gak begitu terkenal di pasaran, dia dari China seperti Phoenix itu juga main di seri ini. Nah gue mau bahas spesifikasi detail dari sepeda ini dan sepeda ini sebenernya cocoknya di segmen mana sih, jadi saksikan terus videonya. Nah yang pertama yang mesti lo tau, jadi ini mereknya Exotic, Exotic ini adalah bawaan dari sepedanya Pacific, jadi memang beberapa brand besar itu dia keluarin sub-brandnya sendiri, kayak contoh kalau L-Man dia keluarin Volt X, dia keluarin Cam, dia keluarin Polis, begitu juga Pacific, jadi Pacific dia keluarin Exotic. Kalau United punya Avan, punya Giro, kurang lebih seperti itulah. Nah gue bakal bahas sepeda ini dari depan sampai belakang secara full. Untuk ukuran, sepeda ini ukurannya 20 inch, nah gue bakal mulai dari ban dan rimsnya dulu nih. Oke, bannya dia pake merek dari Pacific, dia pake velg double wall, ini udah double wall walaupun kecil, dia mirip seperti Polis, dan yang perlu lo tau, dia ini gak pake bearing, jadi perputarannya itu agak sedikit, gue rasa sih gak begitu lancar ya. Tapi, ada tapi-nya nih, jadi Freehub-nya ini ada mereknya, mereknya Xinyin. Nah, Exotic 226MT ini, dia punya 2 seri pengereman, jadi ada yang V-Break dan juga ada yang Cakra Mechanic. Kalau lo bisa liat nih, Cakra Mechanic-nya mereknya Bolitz. Kalau elemen itu pakenya Tongli, kalau Exotic pakenya Bolitz mereknya. Untuk Handlepost, dia sistemnya masih sistem jadul, jadi masih pake sistem pengait jaman dulu lah, kalau kita bisa bilang. Wadah, kayak gini. Handlepost, dia udah pake tipe telescopic, jadi bisa lo naikin-turunin di bagian sini. Nah, dia juga pake tipe, ini kayaknya sedikit fiber ya, jadi gak rata-rata banget. Jadi, cukup ngelengkung. Dia pake handle rem, ini udah bahannya sepertinya sih, kalau gue rasa sih kayaknya plastik kayaknya ini ya, bahannya. Untuk shifter, dia pake Shimano SSS Index. Nah, yang gue bilang kemarin nih, jadi SSS ini punya 2 seri, jadi ada 1 yang ada layarnya, ini yang gak ada layarnya. Untuk handle, nah ini nih yang agak oke menurut gue. Jadi, dia handlenya tuh udah pake tipe yang ada tatakannya, jadi tangan lo akan lebih nyaman untuk pegang. Modelnya juga bagus. Nah, sepeda ini sebenernya pake sistem pelipatan yang jadul banget. Lo bisa liat nih, sistem pelipatannya pasti sistem yang pake knob gitu, terus di bagian handlepost juga sama. Jadi, sistemnya tuh sebenernya full masih jadul. Kita bahas mulai dari frame dulu ya, jadi frame sepeda ini full pake steel. Jadi, dari mulai frame-nya, terus fork-nya, semuanya masih pake bahan steel. Jadi, sepeda ini tuh cukup berat kalau lo bawa-bawa sebenernya. Beratnya sekitar 16 kiloan, 16 lebih lah sekitar segitu. Nah, karena sistem pelipatannya masih jadul, memang sebetulnya kalau di bawah ini sepeda agak gak begitu rigid. Jadi, lo mesti rendahin handlepost cukup rendah. Lo juga mesti gak bisa terlalu tinggi pake saddle-nya, supaya dia gak terlalu goyang. Untuk crank-nya dia pake ukuran 52T. Ini pasti belum bearing juga. Ini gak tau mereknya apa, kayaknya dari Pacific juga. Untuk injekannya, dia udah pake tipe yang sama kayak elemen, jadi bisa dilipat tipenya. Lari ke belakang, dia udah pake RD dari Shimano Tourney. Ini Shimano Tourney Seas. Gue rasa sih ini tipenya, tipe yang cukup low-end ya, tipenya. Udah ada pelindung untuk RD-nya. Dia pake sprocket ukuran 11-28T, jadi cukup menungguh, cukup menungguh. Tapi, yang jadi catatan adalah, ini sepeda tuh karena gak pake bearing ya. Jadi, kalau kita genjot itu agak sedikit. Perputarannya tuh gak begitu kenceng. Lo bisa lihat. Nah, udah. Segitu doang, berhenti. Kalau sepeda-sepeda sekarang yang lipat kan, itu dia sistem ininya udah pake bearing ya. Jadi, kalau diputer tuh udah cukup banyak, udah cukup lama lah. Walaupun suaranya cukup kencang, tapi kalau lo puter tuh agak sedikit berat dan perputarannya juga gak terlalu cepat. Kayak gitu. Nah, jadi kayak ini sebenernya segmennya tuh lebih ke arah bapak-bapak atau ibu-ibu yang pake sepeda ini tuh hanya untuk bolak-balik atau ke pasar, untuk jalan-jalan sore. Jadi, memang dikhususkan untuk sepertinya sih untuk orang tua-orang tua yang mau coba sepeda lipat. Lo bisa lihat nih, dari saddle-nya ini besar banget. Gede banget, lebar banget. Nyaman sebenernya. Tapi, kalau untuk kita yang masih muda dan jalannya cukup jauh, gue rasa ini agak sedikit pegel. Udah gitu dia ada pernya disini. Lo bayangin gak? Udah bahannya besi, framenya, ininya pake per. Jadi, kalau di jalan rusak, wah udah enak banget. Gak akan berasa tajut-tajut ran. Kalau pake ini lebih enak. Nah, yang paling berasa dibanding sepeda-sepeda lipat pada umumnya, itu menurut gue sih geometrinya. Jadi, secara geometri sepeda ini kayaknya sih dikhususkan memang untuk, kayak tadi gue bilang, untuk orang tua. Karena lo bisa lihat nih, jarak antara jog dan stang ini cukup dekat. Jadi, memang dikhususkan untuk sepeda yang gak terlalu nunduk. Jadi, kalau di bawah nih, dia modelnya kayak sepeda ontel. Jadi, agak lebih santai gitu di bawahnya. Cukup nyaman sebenarnya. Tapi, kalau untuk manuver, untuk jalan ngebut, untuk lo bawa jauh, naik gunung, agak sedikit berat. Dibanding sepeda-sepeda lipat pada umumnya. By the way, sepeda ini gak dapet bel sebenarnya. Tapi, gue sengaja tambahin bel. Jadi, kalau lo bergendara, lebih enak kalau ada belnya. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu cara melipat Exotic 226 MT ini. Jadi, gue tunjukin ke kalian ya caranya. Pertama, yang perlu dilakukan adalah lo turunin dulu handle postnya. Dibuka, lo turunin di bawah. Ini enak banget ya. Enteng. Lo turunin di bawah. Habis itu, lo buka ini. Nah, terus, gue puter. Nah, yang unik di sini nih. Jadi, kalau sepeda lipat biasa, lo tinggal buka gitu aja. Kalau ini gak bisa, lo mesti naikin dulu nih. Jadi, di sini ada pairnya. Lo mesti naikin dulu. Baru lo bisa geser. Nah, gitu caranya. Nah, yang jadi pertimbangan adalah, ini dia seat postnya tuh gak panjang. Jadi, lo gak bisa sendirin ke bawah nih. Gue coba turunin ya. Nah. Kayak sedikit keras. Nah. Walaupun udah mentok. Tapi, tetep gak keluar di ujungnya. Jadi, lo gak bisa taruh gitu. Gak bisa. Jadi, mau-nggak mau ya, cara satu-satunya adalah lo pake ininya. Pake saddle untuk ganjol. Kayak gini. Mau-nggak mau. Nah, kayak tadi gue bilang nih. Karena ini bahannya full besi dari ujung ke ujung. Jadi, sepedanya memang agak berat. Ini kalau lo mau angkat, lo gak bisa angkat pake satu tangan. Mau-nggak mau mesti dua tangan. Berat. Sekitar 16-17 kilo lah. Berat. Nah, kalau di bawah jalan, dengan geometri kayak tadi. Itu di bawahnya memang agak sedikit tegak ya. Jadi, sebetulnya sih, kalau lo gak suka terlalu nunduk, ini enak di bawahnya. Tapi, kalau untuk ukuran sepeda-sepeda jalan sekarang yang agak jauh dan posisinya juga resi banget. Ini menurut gue kurang oke. Apalagi kalau lo udah biasa bawa sepeda. Bawa sepeda lipat. Terus, tiba-tiba lo bawa ke sini. Wah, itu berasa banget bedanya. Sepeda ini, sebenarnya, tadinya modelnya gak kayak gini nih. Jadi, dia ada tempat duduknya, ada sepakbornya. Kayak gitulah. Nah, cuman ini gue udah copotin semua. Gue udah copotin sepakbor depan, sepakbor belakang, sama tempat boncengan. Ini gue copotin gunanya adalah untuk mengurangi bobot sepeda ini. Jadi, dengan mengurangi bobot, dia di bawahnya juga akan lebih enak. Oke, jadi untuk harga di bawah 1,5 juta. Gue rasa sepeda ini, kalau lo baru mau mulai nyobain sepeda lipat, gue rasa cukup worth it. Apalagi di jalan-jalan rusak kayak di Solo gini, ini masih lebih enak lah. Secara bantingan, dia lebih empuk. Apalagi, joknya kalian bisa lihat nih, dikasih jok pen. Kayak gitu. Tapi memang, kalau untuk anak-anak muda kayak gue, yang umurnya sekitar 17-30 tahun, gue rasa sih ini gak begitu cocok. Karena secara geometri, dia stang terlalu deket sama jok. Udah gitu, joknya juga kalau untuk kita kayaknya terlalu besar untuk ukuran kayak gini. Tapi kalau untuk perempuan kayaknya lebih cocok pake yang ini. Karena lebih empuk dan di bawahnya juga cukup enak. Tapi kalau lo punya budget lebih, setidaknya 2 jutaan lah. Masih banyak pilihan yang lebih oke dibanding lo ambil Exotic ini. Tapi kalau budget lo mentok di angka 1 juta setengah ke bawah, yaudah gak ada pilihan memang. Ini udah lebih worth it dibanding yang lain. Saran gue sih, tetap lebih baik lo nabung sedikit lagi untuk bisa dapet sepeda yang lebih oke. Secara frame, secara ban, juga shifter dan lain-lain. Masih banyak yang lebih oke. Kalau lo mau nabung sedikit aja, nambah 500 atau 700 ribu untuk bisa dapet yang lebih bagus. Oke, sekian review gue untuk Exotic 2026MT ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Untuk bikin gue semakin semangat update videonya. Stay tune terus di Shine Review. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax